Halo teman-teman super user Kali ini saya mau bahas Pertanyaan dari subscriber Yang bernama Andropop Bagaimana Cara install Ioncube Loader Di server Komentar ini Di video tutorial Install WordPress Dengan Apache Di Ubuntu 18.04 Oke sebelum Ke instalasi Kita bahas dulu tentang Ioncube Ioncube Loader Itu adalah Tool aplikasi untuk PHP Encoder Itu memproteksi Mengenkripsi source code Atau kode program PHP Jadi kalau setelah dienkripsi Itu sudah teracak Kode programnya Orang tidak bisa Walaupun dia sudah copy Dia akan kesulitan dalam Memodifikasinya Kalau kita lihat website nya Ini dia di Ioncube Dot com Oke jadi ini PHP Encoder Protect Encrypt and License Your PHP Script Jadi biasanya digunakan oleh developer Developer Kalau software nya sudah dia Release ke client Supaya dia mau menjaga Kode programnya Dari copy Ke yang lain Tidak dijual kembali Itu Diproteksi dengan Dienkripsi kodenya Oke Disini sudah ada VPS Ubuntu Masih baru Langkah pertama Itu sebaiknya di Update dulu Oke setelah Update dan upgrade Kita install Apache dan PHP nya Kalau di server sudah Tersedia Apache dan PHP Langkah ini di skip saja Langsung ke langkah Nomor 1 Oke selanjutnya Untuk install Ioncube Kita download dulu Ioncube nya Setelah download Di ekstrak Kita ekstrak Kemudian Kita cek dulu Versi PHP Yang berjalan Oke 7.2 Berarti Ioncube yang kita butuhkan Untuk versi 7.2 Kemudian kita Cek Lokasi Penyimpanan Untuk extension nya Dimana Oke Ini directory penyimpanan Oke Jadi Ioncube nya nanti Kita copy ke sini Oke Kita Cek dulu Isi directory Yang sudah di ekstrak tadi Kita mau cari Ioncube Untuk PHP 72 Nah ini dia Ini nama file nya Oke Jadi ini kita copy Ke directory yang tadi Kita copy Extension nya Setelah kita copy Kita harus panggil Extension tersebut Di Konfigurasi PHP Atau PHP dot ini Nama file nya Nah disini ada Tiga File PHP dot ini Ini kalau pakai Webserver Apache Ini kalau pakai PHP FPM Biasanya dihubungkan dengan Engine X Dan ini kalau pakai Command line Oke Saya jalankan yang PHP Untuk Apache Kemudian Turun ke baris paling akhir Bisa control Control N End Oke Ini kita copy Send extension Ini akan memanggil Ioncube loader Oke Kita save Control O Enter Control X Kemudian kita Oh iya Ini PHP CLI juga Saya tambahkan Untuk Perintah Perintah PHP Di CLI Oke Sekarang Kita restart Kalau pakai Webserver Apache Kita restart Apache nya Kalau kita pakai PHP FPM Kita restart PHP FPM nya Oke Nah sekarang Pengujian nya Bagaimana Kita jalankan PHP Minus V Tapi pastikan Yang tadi Untuk di CLI Sudah ditambahkan Disini ada tambahan Ioncube Loader Oke Pengujian kedua Kita buat File Untuk memanggil PHP info Nah ini kita copy Memanggil fungsi PHP info Oke Lalu kita Akses IP server Kemudian kita cari Ioncube Ini dia Oke Sudah Sukses Terinstall Jadi Caranya Seperti Itu Cukup Download Extract Pindahkan Ke Directory Library Atau Extension Dan Masukkan Ke PHP Dot Ini Setelah itu Press start Web server Selamat Mencoba